Bang, abang bisa jelasin siklus akutasi nggak dalam 1 menit? Bisa dong, 1 menit mah kebanyakan. Oke, saya jelasin ya teman-teman ya. Yang pertama dimiliki dari bukti transaksi. Jadi yang namanya akutasi, kalau mau menjurnal itu harus ada buktinya. Dari bukti transaksi tersebut kita masuk ke proses jurnal. Semua bond, semua faktor, semua bukti transaksi kita jurnal. Setelah dijurnal, pada akhir periode buat yang namanya itu jurnal penyesuaian. Supaya mendekati nilai paling real di akhir periode. Setelah buat jurnal penyesuaian, kita itu posting per akun ya ke buku besar. Setelah diposting, kita buat naca saldonya. Kita kelompokkan di naca saldo. Supaya kita tahu belas atau nggak. Kalau nggak belas, saya langsung cek buku besarnya. Supaya simple gitu ya. Setelah kita buat naca saldo dan sudah belas, kita bisa masuk langsung ke laporan keuangan. Tentu terserah mau posting dari buku besar atau dari naca saldo, terserah yang penting kalau udah belas, masuk ke laporan keuangan pasti nggak bisa. Laporan keuangan ada 5. Neraca, laporan lapar rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan asal penkeuangan. Setelah masuk laporan keuangan, sudah nampak laporan keuangannya, teman-teman langsung masuk ke jurnal penutup. Tutup dan masuk lagi ke putih nasaksi. Berputar lagi. 1 menit siap. Simple.